Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantra membuka malam kebangkitan budaya MKB serangkaian resepsi Hari Guru Nasional dan hut ke-72 PGRI di Taman Budaya Denpasar. MKB diisi dengan atraksi budaya oleh anak-anak sekolah di bawah naungan IEPLP Kota PGRI Denpasar. MKB tahun ini jauh dari kesan glamor dan tidak diisi dengan pameran kuliner yang istimewa saat MKB diserahkan bantuan IEPLP Kota PGRI Denpasar bagi siswa pengungsi erupsi Gunung Agung yang diterima Kadis Sosial Kota Denpasar Made Mertejaya. Ketua IEPLP Kota PGRI Denpasar Dr. Ranes Indengah Madiadnyana MM mengatakan MKB dikemas tanpa glamor karena kerama Bali dalam kondisi memprihatinkan di tengah erupsi magmatik Gunung Agung yang membuat banyak warga mengungsi dan berdampak pada penutupan Bandara Ngurah Rai. Pihaknya mengatakan semua atraksi budaya diisi siswa PGRI dengan berbagai potensi seni sekolah. Namun dia berbangga persekolahan PGRI dipercaya sebagai sekolah swasta pertama oleh Pemkot Denpasar mengisi MKB sebab sebelumnya MKB diisi bergilir oleh SMA dan SMK negeri. Namun karena urusan SMA dan SMK ditangani oleh Pempro Bali, MKB kini diserahkan pada sekolah swasta. Menurutnya cara ini sangat bagus guna memberi kesempatan bagi seniman di sekolah swasta apalagi seniman muda sekolah swasta tak kalah taksunya dengan seniman lain. Selain itu juga memberi pengalaman bagi sekolah swasta dalam membuat garapan berskala besar. Hal ini ditunjukkan pada MKB. Anak-anak PGRI terlibat dalam fragment Tuturwal Miki. Fragment kolosal ini melibatkan ratusan seniman dari siswa dan guru PGRI. Fragment digarap Profesor Dr. Iwayandibye dengan ide garapan Nengah Madiadnyane. Nengah Madiadnyane memberi makna pada pementasan kali ini bahwa proses belajar bisa dilakukan di mana saja, baik di hutan atau di alam juga namanya sekolah. Memang kalau kita memakai istilah MKB, itu berarti malam kebangkitan budaya, di mana di sini yang lebih dominan adalah budaya, karena kota Denpasar adalah kota budaya. Kemudian kita bekerja sama dengan kota Denpasar untuk melaksanakan ini. Karena kota Denpasar, masalah MKB ini adalah MKB yang ke-9. Ini adalah merupakan suatu ide daripada Bapak Wali Kota, di mana kota Denpasar adalah kota budaya. Semua orang bisa dikatakan sebagai seorang guru kalau sudah ada transfer pengetahuan dan moral. Dalam bahasa akademis dinamakan, siapapun menjadi sumber belajar adalah seorang guru. Guru tak hanya bagi yang mengajar di sekolah, alam pun menjadi guru utama. Madiadnyane menambahkan bahwa warga YPLP kota PGRI Denpasar, pemanfaatan sumber belajar secara optimal termasuk perpustakaan. Sementara itu, Wali Kota Raimantra memberi apresiasi dan bersyukur, MKB telah disambut oleh sekolah PGRI. Kebudayaan ini harus diperkenalkan mulai usia dini dan harus dijaga kelestariannya, karena merupakan sebuah identitas dan sebagai kebanggaan. Raimantra menegaskan, Dengan guru yang hebat akan mencetak anak bangsa yang hebat. Dalam mencetak anak bangsa hebat, diperlukan disiplin dan etos kerja, disiplin sebagai akar membentuk anak jadi hebat, dan etos kerja sebuah semangat melanjutkan PBM, sehingga anak menjadi hebat dan memiliki pemilik masa depan. Saat itu Raimantra mengingatkan, siswa bijak menggunakan media online sehingga anak memiliki WWK. Terkait Erupsi Gunung Agung, Raimantra mengajak masyarakat dan pasar berdoa agar dampak erupsi Gunung Agung tak menimbulkan kerugian besar, tapi menjadi anugerah bagi kehidupan bersama. Raimantra juga menghimbau pelajar menggunakan masker dan kacamata agar tidak terpapar abu vulkanik.